oke teman-teman jadi ini hasil pengempukan dari cuka teman-teman ya ini sangat empuk sekali oke seperti ini teman-teman dari cuka ini ya oke sekarang kita tonton videonya jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman untuk mengumpukan daging dengan asam cuka ya cuka dapur seperti ini anda bisa menggunakan cuka dapur atau bisa menggunakan cuka apel ya next ini bahan-bahannya teman-teman ya cuka tadi sudah terus yang kedua ini ada daging teman-teman daging ini sekitar 500 gram ya jadi daging yang kita pakai ini memang sengaja berserat banyak teman-teman karena apa? karena kalau berserat seperti ini anda akan susah kalau merebusnya secara biasa jadi kita akan berusaha untuk memberikan atau merubah si serat-serat ini bisa menjadi dagingnya sangat empuk ya jadi tidak empuk lagi yuk kita ikuti proses selanjutnya pertama-tama anda iris teman-teman bisa kotak, bisa dadu, bisa tipis ya untuk sate, untuk lapis dan lain-lainnya jadi kandungan cuka ini kenapa bisa sangat bagus untuk mengumpukan serat-seratnya karena yang jelas dalam cuka ini mengandung banyak sekali vitamin C yang mana dia bisa melepaskan si protein dan juga bisa mengempukan daging secara alat untuk mengempukannya teman-teman ya ini sudah masuk ke proses selanjutnya anda siapkan cuka teman-teman satu botol untuk 500 gram dagingnya oke sudah sekarang anda remas-remas teman-teman oke setelah anda remas-remas seperti ini teman-teman sekarang anda diamkan dengan tutup ya ditutup dulu biar rapat dan anda diamkan selama kurang lebih 40 menit setelahnya bisa anda buat atau anda proses untuk pembuatan masakan sesuai anda tapi jangan lupa anda cuci dulu ya anda bilas dulu supaya tingkat keasamannya juga berkurang terima kasih jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini nyalakan tombol notifikasinya semoga bermanfaat dan anda tidak tertinggal di abutan dari Dapurayangga terima kasih mohon maaf bila ada salah tata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng Dapurayangga selamat menikmati